Ultra Collection Part 3 The Next Anpass merupakan form pertama yang dimiliki oleh Ultraman The Next ketika berada di bumi saat dalam pengejaran Space Beast The One. Pada kemunculannya di bumi, Ultraman The Next menghubungkan diri dengan seorang pilot pesawat tempur yang bernama Suin Ching Maki, dan sekaligus menjadi human host-nya. Dari segi fisiknya, The Next Anpass memiliki tinggi yang hanya berkisar 10-40 meter saja dengan tubuh yang ditutupi oleh baju besi. The Next Anpass kita dilengkapi dengan senjata yang terdapat pada bagian lengan bawahnya, yang disebut dengan Strator H, di mana senjata tersebut digunakan untuk penyerang lawannya dengan jurus Elbow Cutter. Spesium Zeberion adalah sebuah bentuk Fusion App pertama yang sekaligus menjadi basic form dari Ultraman Orb, yang muncul pertama kali pada episode 1 dalam seris Ultraman Orb. Form ini diakses dengan memindai kartu dari Ultraman dan Ultraman 3 ke dalam sebuah alat yang bernama Outbring. Nama Spesium Zeberion sendiri merupakan gatungan dari nama finisher yang dimiliki oleh Ultraman dan Ultraman 3, yaitu Spesium Cosine dan Zeberion Cosine. Dari segi kemampuannya, Home ini memiliki kemampuan yang seimbang dari aspek kekuatan dan ketepatannya. Mana kemampuan yang dimiliki oleh Home ini merupakan peraduan antara kemampuan yang dimiliki oleh Ultraman dan Ultraman 3. Dan salah satunya, kalau kita lihat ketika Ultraman Up Spesium Zeberion lakukan finishernya yang bernama Superion Cosine. Yang akan kita bahas kali ini adalah Gomorrah Armor. Gomorrah Armor adalah persenjataan yang digunakan oleh Ultraman X setelah memindai sebuah kartu Cyber Gomorrah. Bantalan bahu pada Gomorrah Armor dirancang berdasarkan tanduk Gomorrah, sehingga memberikan tampilan kepala Gomorrah pada bagian depan Armor. Armor ini dilengkapi dengan beberapa weapon dan juga ability sesuai yang dimiliki oleh Gomorrah. Seperti, Gantot Claws yang digunakan untuk pertarungan jarak dekat, Digital Shield, pesa yang dibentuk dari petbuat cakar pada Gomorrah Armor, dan juga Gomorrah Sinduha, yaitu pemampuan khusus yang dimiliki oleh Gomorrah untuk menembakkan sebuah gelombang ke arah lawannya. Zero Luna Miracle adalah form dari Ultraman Zero dengan kekuatan gabungan dari Lunamod milik Ultraman Kosmos dan Miracle-type milik Ultraman Dina. Form ini didapatkan Ultraman Zero ketika melakukan fusion bersama dengan Ultraman Dina dan Ultraman Kosmos ketika menjadi wujud Ultraman Saga. Dengan menggunakan form ini, Ultraman Zero mewarisi kelembutan hati dari Lunamod dan kecepatan serta kekuatan keajaiban yang dimiliki oleh Miracle-type. Sehingga membuat Ultraman Zero dalam form ini memiliki kelebihan ketika melakukan pertarungan dalam kecepatan tinggi.